halo 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 disini Oke di video kali ini formatnya seperti ini lagi karena saya mempunyai berita kepada kalian semua saya ingin mengumpulkan ini juga sih mengumpulkan kalian yang muda sampai sampai yang tua dari yang main Stardufalli sampai yang main Harvestmon dari main Stardufalli itu meskipun mungkin umur anak-anak ya mungkin sekitar tidak juga anak-anak sih masih dari muda sampai ke pengguna atau pemain Harvestmon dari PS1 bahkan mungkin sampai Game Boy Advance ya saya ingin mengumpulkan kalian semua disini karena di video kali ini akan ada pengumuman game baru dari farming Simulator tepatnya yaitu Story of Season Pioneers of Olive Town ya Pioneers of Olive Town jadi ini Story of Season berarti itu Harvestmon kenapa tadi saya singgung sedikit tentang ada yang Stardufalli sampai yang Harvestmon karena menurut saya di game ini akan menggabungkan beberapa sisi dari Stardufalli dan menggabungkan beberapa sisi lagi dari Harvestmon ya otomatis ini kan Story of Season ya ini Harvestmon jadi lebih ke menggabungkan atau memberi bumbu-bumbu apa ya fungsi fungsi atau semacam fitur-fitur dari Stardufalli di game ini nanti kita bicarakan selanjutnya tapi saya ingin menyinggung sedikit tentang ada yang berkomentar mungkin di saya kasih lihat eh janganlah ada yang berkomentar di YouTube nya Story of Season ini bilang bahwa kenapa sih kalau game yang seperti ini tuh pasti selalu dikaitkan dengan Stardufalli lah Harvestmon inilah Harvestmon itulah atau bahkan Animal Crossing kan ini gamenya memang harus seperti ini karena dan ini juga gamenya Harvestmon itu sudah dari dulu sudah lama jadi kenapa harus disandingkan dengan Stardufalli atau bakal Animal Crossing gini bukan membandingkan secara buruk tapi kita membandingkan secara baik karena kita misalnya saya misalnya atau kalian-kalian semua pemain Stardufalli yang mungkin fanatik Stardufalli ya kalian mungkin akan mencari game yang setipe dong tidak mungkin yang tidak setipe gitu karena saya sebagai pemain Stardufalli saya ingin menginginkan DLC atau bahkan improve dari game tersebut atau mencari game lain yang lebih kurang lebih mirip dan lebih improve dari Stardufalli tersebut ya makanya dibanding-bandingkan dengan Stardufalli ya atau bahkan dibanding-bandingkan dengan game yang lain karena berarti itu game yang dibanding-bandingkan menjadi game yang laris untuk kalian semua Stardufalli dibanding-bandingkan karena game itu bagus juga dan game yang dibandingkan dengan Stardufalli juga ya itu sangat bagus gitu ya jadi buat kalian yang fan Stardufalli atau game Harvestmon atau yang sering gamenya dibanding-bandingkan ya gamenya dibanding-bandingkan dengan game lain ya santai saja gitu Oke kita mungkin langsung lanjut lagi ya ini game game story of season yang awalnya saya agak kecewa sih tapi melihat perilisannya saya cukup optimis kenapa saya kecewanya saya kecewanya karena game ini hanya rilis di Nintendo switch ya hanya rilis di Nintendo switch tapi saya belum tahu selanjutnya ya karena ini juga tanggal perilisannya di tanggal pokoknya di tahun 2021 bulan Februari kalau tidak salah coba kita lihat beritanya ya kita langsung ke Twitternya ini ini ke Twitternya ini di Nintendo Jepang ya ini saya sudah artikan ini artinya the completely new series story of season Olive Town and the line of hope will be released on Nintendo switch on 25 Februari 2021 ini tulisannya story of season Olive Town and the line of hope ya itu mungkin pengertiannya dari Jepang tapi yang aslinya itu story of season Pioneer of Olive Town yang dirilis akan dirilis secara globalnya ya namanya gitu dan tapi kenapa saya tadi masih bilang saya itu masih optimis karena ini masih 2021 jadi masih ada kemungkinan sesudah itu akan rilis lagi di konsol konsol lain entah PS4 entah PC apalagi kalau bisa di smartphone ya Wah itu keren banget sih kenapa di smartphone karena menurut saya stardufali atau yang lain-lain itu enaknya dimainkan itu di game atau di konsol yang bisa dibawa kesana kemari tidak nintendo switch maksudnya konsolnya karena itu terlalu mahal makanya saya bilangnya kalau bisa di smartphone itu lebih bagus lagi sih gitu ya berhubung ini sudah ada beritanya di sini di Twitter jadi kita sudah buka ini persis ini website-websitenya ya nanti kalian bisa lihat di Twitternya Nintendo at Nintendo kalau bisa baca beritanya nah ini beritanya kita langsung dari ke atas aja ya ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Inggris ya pakai ini Google Translate harusnya itu di sini bahasa Jepang semua nanti kalian kalau pakai Google Translate di sini bisa ditekan terus Translate ke Inggris always translate Japanese oke nah the complete new series akan hadir 25 Februari di switch seandainya Oh ya tadi saya lanjut lagi ya karena kenapa saya masih optimis di bisa di PC karena melihat di game sebelumnya di store of season Friends of Mineral Town itu yang awalnya hanya di switch selang beberapa saya lupa beberapa minggu atau beberapa bulan bisa di porting ke PC dan lain-lain gitu ya jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa game ini kalau laku dan apa ya kita excited dan kita mungkin bisa memberikan petisi atau komentar di Twitter Nintendo kalau game ini bisa di porting ke PC itu bakal lebih baik lagi jadi kalau kalian mau port mau apa ya memberikan saran ke Nintendo tolong tag di Twitternya bilang kalau bisa di PC juga gitu ya Oke ini kita langsung ada sini ada trailernya jangan dulu ya kita saya mau lihat ke bawahnya dulu ada fitur-fitur atau apa saja nih sayang akan saja barang ke kalian kenapa bisa mirip stardufali juga ini new world of Harvest Moon appear on Nintendo switch ya ini ada pokoknya Harvest Moon itu game yang apa ya heartwarming yang bikin hati itu anget gitu yang lainnya santai enjoy life enjoy peternakan yang kalian bisa menumbuhkan buah-buahan sayur-sayuran take care of animal and enjoy meeting and romance with people who live in the city jadi kita itu bisa enjoy pertemuan dan romansa di city di kota ya di perkotaan ya ini suruh kan enjoy slow life ya hidup-hidup yang sangat santai dengan higher degree of freedom kebebasan yang sangat tinggi ya Nah ini bisa langsung lihat di gambarnya kita bisa dibuka nggak Oke bisa dibuka juga ini saya langsung kasih lihat gambarnya di sini yang pesan-pesan pertama saya untuk lihat ini ya ini Harvest Moon sekali story of season ya maksudnya tidak diubah gambarnya tidak ada penurunan gambar tidak ada penurunan grafik kualitas tidak ini sangat bagus malah ini Paul konur saya percampuran atau antara Doraemon story of season dan story of season yang kemarin ya ini gambarnya lebih baik ini hak tanaman-tanamannya memang dari story of season ini nice touch ini ada sumur juga jadi mungkin ini di bisa kita build sedemikian rupa karena memang nanti di fitur ini bisa kita membuat eh apa ya Land Farm itu yang sangat lega yang sangat luas yang semau kita gitu ya kayak stardufali makanya saya sambung-samangkan dengan satu kali karena memang ada fitur yang seperti ini di game ini nantinya gitu ya untuk eh apa namanya alat-alatnya disini titul barin sama kayak stardufali juga cuma kalau stardufali tuh eh eh sama ya Iya sama ya kalau story of season itu kan bisa bertumpuk-tumpuk ya nanti ini juga akan bertumpuk ada tapi ada beberapa baris di sini ini ada satu mungkin sampai tiga atau empat jadi kita bisa bawa banyak barang di sini juga dan bisa staknya itu bisa sampai seratusan ya itu bagusnya jadi makanya kayak stardufali karena staknya itu bisa sampai seperti ini bukan kayak Harvest Moon yang story of season kemarin kan cuma staknya cuma sampai sembilan terus pindah pindah ini lagi ya kalau di barang yang sama itu pindah apa sih pindah ikilo pindah ini ke sini gitu kalau 99 tapi ini bisa sampai 102 berarti bisa banyak bawa barang bawaan yang sama ya bisa staknya banyak gitu oke kita ke gambar selanjutnya nah ini ada seperti yang saya bilang lagi ya seperti stardufali oke jadi kalian kalau di story of season Friends of Mineral Town kandang sapi itu hanya satu kandang ini kalian bisa bikin banyak kandang seperti di stardufali bisa bikin di sini di situ berarti ini kalian bisa model sesuka hati kalian mau dimana saja kandang sapinya kandang ayamnya entah apapun itu bisa kalian build dimana saja dan menurut saya ini sapinya masih sama seperti story of season yang sebelumnya ini bagus ini keren nice touch lah tidak ada yang perlu dikomentari lagi dari itu ya oke sudah selesai cuma dua gambar terus ini storynya nanti storynya mungkin bisa kita atau saya perlihatkan di trailernya trailer yang ada di link tapi kalau kalian mungkin mau cari bahasa Indonesia yang ada subtitle Indonesia saya akan buat nanti saya taruh chartnya di atas atas sini sini pokoknya situlah pokoknya nanti kalau ada chartnya lihat di situ saya akan buat subtitle Indonesia supaya kalian enak gitu ya meskipun ada senara di sini tinggal kalian artikan di bahasa Indonesia tapi saya coba buat subtitle-nya ini dia singkat cerita pokoknya kita itu dari kota ke desa terus eh ingin melanjutkan kehidupan kakek kita lagi-lagi kakek kita pokoknya itu plot dari Harvestmon itu pokoknya dari kakek intinya Kak dari grandpa kita diwariskan kepada kita gitu ya ini lihat dari sini ada hewan-hewan yang seperti ini dan menurut saya mungkin ini tidak bisa dipiara tapi setidaknya kalau tidak bisa dipiara itu ada sedikit touch kalau bisa seperti PS1 yang bisa diangkat hewannya itu yang bisa dipegang cuma biar bisa diangkat gitulah setidaknya itu touch yang sedikit tapi memberikan kesan yang sangat baik gitu seandainya bisa nah ini juga ada sini ada mayor ya saya belum tahu ya partinya karena bahasa Jepang nanti kalau kalian ada yang tahu tinggal tulis kolom komentar di bawah ya dan ini jadi kalau di Stardufalli buka lagi sekolah di Stardufalli itu kita kan ada gambar di sini ya kayak seperti portret diri yang akan kita bicarakan kan misalnya mayor lewis gitu atau mayor siapa gitu mayor Thomas di sini ada portretnya di sini tidak perlu pakai portret karena nanti dia gambarnya akan jadi seperti ini gitu ya jadi tidak perlu pakai portret kita hanya perlu eh gambarnya dan nanti itu akan jadi seperti ini jadi tidak perlu pakai portret segala gitu ini kalau tidak salah seperti di Harvestmon ah lupa animal krokuh Harvestmon animal apa gitu lah saya lupa kalau tidak salah itu di Nintendo Wii ini kayak begini grafiknya dan itu keren keren sekali Oke ini create your own range from scratch nah ini juga bisa di perlihatkan di gambar ini kita harus membangun sebuah jembatan plotnya sama kayak di Stardufalli aja ada jembatan yang putus dan hal kita harus eh perbaiki nah disini pakai kapak nanti kita cari apa segala macamnya untuk membangun jembatan ini seperti di Stardufalli saya tidak ingin menyamakan-nyamakan sebenarnya tapi memang plotnya seperti ini jadi mau gimana itu bukan hal yang buruk ya itu hal yang baik menurut saya karena memang game yang sebesar Stardufalli juga yang dimiliki banyak pemain-pemainnya bisa diimplementasikan di game yang grafiknya lebih baik seperti ini siapa dong yang tidak pengen grafik lebih baik ya apalagi kalau ringan dan bisa-bisa masuk di smartphone Wah itu keren sih nah ini juga kita nanti memem diharuskan untuk memperbaiki ini sepertinya ini adalah rumah saya kurang tahu nanti laki-laki trailernya sepertinya ini rumah diperbaiki lagi-laki kita harus mencari bahan-bahannya HP yang bisa dikomentari tidak ada nah ini juga ada tambangnya tambangnya itu seperti di Store of season France Omneral tahun kemarin ada petangga di sini terus kita bisa macul nanti untuk mendapatkan sesuatu kita bisa dapat dari batu bungkahan batu kalau mau ke bawah macul gitu ya terus di sini mancingnya sama kayak I have no idea apakah ini akan nanti sama Star Rufali juga apa nanti dia di hijau-hijaunya atau mungkin kita tekan secepat mungkin tombol y-nya di sini ini pakai stick mungkin atau di karena di Nintendo dia ya kita tekan secepat mungkin supaya bisa dapat ikan I have no idea terus di sini ada buahnya ya buahnya di sini yang bisa dipetik diperbesar meskipun agak kurang gimana ya tapi supaya ditahu item apa saja yang bisa bisa diambil dalam hutan atau bisa di itulah pokoknya you know what I mean right pokoknya gitulah yang bisa dikorek yang bisa disentuh di hutan gitu ini hutannya juga lebat sekali entah ini masih masuk di hutan Apakah ini ceritanya nanti kita di dalam hutan itu peternakan kita peternakan kakek kita itu dalam hutan jadi apakah ini termasuk peternakan kita atau ini di hutan-hutan belakang rumah atau gimana saya masih belum tahu karena terhadapnya masih sedikit juga Oke fix kalau ada sapinya di sini berarti ini pekarangan rumah kita pekarangan rumah kita itu memang tadi di plotnya di itu di plotnya di ceritanya itu di dalam hutan nah ini menggambarkan hutan sekali dan berarti farm kita akan sangat luas karena mengingat banyaknya pohon-pohon seperti ini dan berarti kalau banyak pohon seperti ini land kita yang akan kita bangun atau kita build nanti sedemikian rupa akan sangat besar seperti Sarduf Ali Sarduf Ali kan yang kita tahu besar sekali tidak terbatas dipunya kalau mau bukan tidak terbatas sih kalau dibandingkan dengan store of season yang Friends of General Town ya memang kan cuma segitu aja kalau Sarduf Ali kan lebih lebar luas nah ini akan jadi hal yang seperti itu gitu ya bisa kita build sedemikian rupa pokoknya enjoy a free range life on fastland namanya fastland itu nama tempatnya ya atau gimana gitu pokoknya gitu lah ini ada gambar lagi kita buka nah seperti yang saya bilang tadi ini bisa dibuat sedemikian rupa seperti kemauan kita gitu ya mungkin kecuali rumahnya mungkin rumah tetap di tetap di satu tempat yang lain bisa kalian bisa pisahkan apa ini karena ini sepertinya akan dibangun sendiri lagi ini ada pagar di sini ini bukan otomatis ya maksudnya bukan ada yang memang kita build sedemikian rupa ini berarti mereka buildnya sampai jadi seperti ini tergantung mereka ya berarti sesuai kelemauan kalian kalau kalian mau buat seperti apa membuat mungkin lainnya bentuk X atau bentuk apa pokoknya yang cantik-cantik itu keren sih jadi mungkin semenjak game ini rilis nantinya satu atau dua minggu kemudian kalian bakal melihat di Twitter atau di website-website mana saja mungkin sudah ada yang mempunyai land land yang farm kita maksudnya farm kita yang sedemikian rupa gitu yang keren yang bisa kalian tiru juga untuk menjadikan land kalian lebih baik lagi lebih cantik lagi gitu Wah ini keren sih ini keren gila Oh tadi ini juga alatnya sudah di upgrade yang sebelumnya tadi kalau disana warna coklat ini sudah di warna hitam masih ini yang pertama kayaknya yang warna hitam pertama dan mungkin ini bisa di upgrade lagi jadi coklat bisa jadi pakai koper pakai gold dan sepertinya harvestmen pada umumnya ya nah ini juga bisa ayat kandang ayamnya ada dua jadi bisa dibuat sedemikian rupa bisa banyak kandang ayamnya mungkin misal di satu slot kandang ayam itu ada lima ayam terus bikin kandang ayam lagi bisa dapat lima ayam lagi jadi kalau mau banyak ayamnya bikin kandang ayamnya yang banyak juga gitu ini saya kurang tahu apakah ini tempat makannya bisa di luar I have no my idea terus di sini ada babel babel cat dari ayamnya Oh jadi ketahuan yang ayam kita itu lagi senang atau gimana ini ada sapinya ayah sapinya ada susunya disini ya ini Harvestmon sekali ditambah bumbu-bumbu Starlufali yang di mix lah pokoknya ini jadi game yang sangat bagus jadi worth it buat kalian kalau misalnya ini muncul di PC atau di smartphone wajib kalian beli sih jangan dibajak tolong supaya kalian kalian bisa update lebih terbaru kalau game ini update kalian dapat update juga jadi tidak perlu lagi download sana-sini bajakan eh tolonglah ini game bagus loh jadi dibeli gitu dibeli jadi kalau update-nya langsung dapet gitu di sini juga ada ini bawang ya jadi ini Apakah ini bisa ditanam dimana saja berarti ini memang bisa ditanam dimana saja ya entah ini Apakah ini nanti bisa kita build misalnya ini lahan hijau ya lahan hijau ini Apakah bisa kita buat tanam juga tinggal kita pacul dimanapun mungkin kita mau terus bisa jadi lahan I have no idea tapi mungkin bisa karena disini ada muncul di tengah-tengah ini ubin ini dan ini ubinnya bukan otomatis ya ini dibuat sendiri juga jadi kalau kalian mau buat sedemikian rupa bisa sangat bisa dan ini kita lihat di sini ada telurnya ada bintang warna biru berarti telurnya tetap ada kualitasnya ya entah kualitas good atau low atau quality high quality atau mungkin ada telur emas nantinya juga kita kurang tahu tapi mungkin ada karena di melihat dari yang seperti ini ya mungkin ada sih ini juga bisa kita lihat seperti yang gak gambar di awal tadi ya Oke kita lanjut Olive town atau kita lihat kotanya sekarang ya ini kotanya cantik pol gila coba lihat baik-baiklah maksudnya story of season itu kan kita balik ke story of season dulu ya sebentar story of season dan Friends of General Tone kan disesuaikan dengan gambarnya yang ada di PS1 maksudnya halamannya jalannya kesana kemarinnya itu seperti di PS1 dan di GBA di Gameboy Advance gamenya yang di Harvestmont Friends of General Town tapi ini looks good ini seperti Aduh saya lupa nama Harvestmont nya seri Harvestmont nya Harvestmont lupa saya kurang tahu saya lupa tapi ini gambarnya cantik seperti ini wah ini keren ini mirip story of season yang di story of season awalnya story of season kok pokoknya story of season dengan story of season trio of town ini grafiknya seperti itu ini keren dan ini lebih keren lagi ini ada peningkatan looks good di sini ada kamera juga entah bisa dipakai buat foto-foto berarti kalau bisa dipakai buat foto-foto jadi kalian bisa misalnya misalnya kita nih karakternya saya ya saya bisa ke sini misalnya saya kesini terus sama ambil foto saya di depan toko ini bisa Apakah bisa seperti itu ah kalau bisa seperti itu keren sih jadi kita bisa memamerkan kita dimana saja terus bisa ambil foto yang bagus-bagus terus di upload ke manapun kita mau ke Twitter ke YouTube pamer-pamer ke teman-teman wah itu keren sih ini fitur yang sangat keren kalau memang fitur itu benar-benar ada juga wah nice-nice touch nah ini saya bilang tadi tidak perlu pakai portrait karena memang nanti dia viewnya kalau kita berbicara sama orang viewnya akan seperti ini jadi seperti cutscene ya jadi nice touch kayak Harvestmon save the homeland juga seperti itu tapi kalau itu hanya di cutscene ya save the homeland tapi kayaknya ini biar kita membicarakan sesuatu yang biasa atau mungkin ini cutscene doang ya saya kurang tahu tapi kalau bisa kita bicara seperti biasa dan muncul cutscene seperti ini meskipun tanpa ada event Wah itu good nah ini ada karakter-karakternya sedikit saya kurang tahu namanya karena ini meskipun saya coba save belum ada kelihatan namanya jadi belum tahu ini namanya siapa semua mungkin kalau kalian ada yang tahu atau mungkin ada yang kalian bisa bahas Jepang bisa ke website Jepangnya saya carikan nama ininya tolong tulis-tulis di kolom komentar saya akan pin oke ada karakter yang wuuh tampan looks good em karakter modern orang-orang sekarang anak muda zaman sekarang di sini ada karakter yang di Jepangan looks like samurai mungkin apakah di sini akan ada samurai kita tidak tahu itu seperti Karen campur popuri gitu tapi ini keren ini seperti my meskipun ini tidak mungkin namanya my juga terus ini ada karakter selanjutnya uh karakternya cantik-cantik dan saya belum tahu apakah ini playable karakter apakah kita bisa ganti karakter sedemikian rupa tapi kayaknya kalau tidak salah di game ini juga bisa pakai karakter yang cowok dan cowok cowok dan cewek gitu ya kita lihat nah ini sekarang saya sudah buka di situs Nintendo lagi di tepatnya di Nintendo.com games detail store of season Pioneer of Olive Town switch yang ada di switch saya jelas ini ada yang gambaran tadi terus buka di bawahnya ternyata ada gambarnya juga guys gitu di sini kita diperlihatkan ada pinggir di pantainya juga jelas untuk mancing tadi ya terus ini ada genangan-genangan airnya ini bisa kita tebang pohon kalau tidak salah di trailernya itu dia nebang pohon itu sekali banyak kayu yang terbuak terbuak terbuka ataupun habis tebang itu ada kayunya bertebaran nantung kayu itu langsung masuk ke diri kita jadi terambil otomatis seperti di Stardew Valley tidak perlu kita ke tempatnya itulah kita angkat satu kali terus kayak di terus ditaruh dalam tas seperti store of season ya tidak perlu seperti itu dan ini ini juga ada look at this ada ini loh ada apa sih namanya sprinkler seperti di Stardew Valley lagi gitu oke kita gambar selanjutnya ada seperti di store of season ya ini ada alpaka alpaka anggora yang ini anggora rabbit ada anggora rabbit ada lama dan disini namanya warna coklat berarti kalau di store of season kan lamanya hanya warna satu satu warna ya warna putih di sini ada warna lainnya berarti ada banyak jenis hewan di sini yang bisa dipiara ada domba juga di sini terlihat di belakang sana entah itu gua untuk nambang atau gimana masih kurang tahu jelas ada kudanya dan ini ada kita bisa bikin tempat kudanya sendiri bisa bikin tempat kudanya sendiri jadi kita bisa hias sedemikian rupa apakah itu mau tempat kudanya kita hias lagi mau tempat sapi tempat ayam bisa kita hias lagi ini oh my god this is cool nah ini diperlihatkan sedikit ada bahasa inggrisnya dialog dengan karakter namanya manuela oh oke you got someone who hasn't gone fishing before oh tempat tentang memancing ya ini yang tie gambar sebelumnya oke kayaknya cuma itu saja gambarnya nah ini ada dua karakter yang bisa kita mainkan label karakternya berarti hanya ada dua ya cowok dan cewe dan entah karakter ini apakah bisa di ganti-ganti bajunya kita bisa custom-custom karakter kita dan kalau bisa tapi mungkin sepertinya bisa sih karena berhubung tadi dengan ada fitur kamera ada item kamera di pocket kita di tes di bag kita gunanya kan untuk memfoto ya jadi mungkin ap apalagi yang tidak bisa di foto apalagi yang harus di foto kalau bukan karakter kita dan desainya gitu jadi kalau itu bisa dipakai untuk memfoto diri kita berarti harusnya karakter kita ini bisa ganti-ganti baju celana dan lain-lainnya dan mungkin itu akan bayar I have no idea tapi mungkin saja seperti itu ya di sini juga ada tulisan-tulisan yang belum saya baca saya baru dapat website yang ini barusan ini ada key fiturnya ada cultivate your farm ya seperti biasa simple mechanic jadi mekaniknya disini itu lebih dipermudah seperti yang saya bilang tadi itu kita memotong kayu terus kayunya itu masuk sendiri ke diri kita terambil otomatis itu simple mechanic namanya dan deep gameplay jadi gameplaynya ini mungkin diperdalam di cerita juga gitu ya farm of endless possibility there's always something going on olivetown there is always something going on olivetown jadi apakan ada apa akan sesuatu akan ada sesuatu yang terjadi pokoknya di olivetown nah disini dibilang ada lokal festival yang akan the local festival the town come over 200 unique event ada 200 event yang unik entah mungkin cara triggernya yang beda atau gimana tapi ini keren nah ini juga ada diberitahukan di catatan dibawahnya release date-nya ada playernya hanya satu player berarti tidak bisa eh multiplayer ya tapi hello ini di switch ini bisa nanti mungkin mungkin jadinya di PC jadi kalau game yang seperti ini mungkin saja bisa dikembangkan menjadi multiplayer entah mungkin beberapa tahun kemudian saya kurang tahu bisa tapi bisa saja bisa terjadi dengan model seperti stardufali yang kita itu masuk ke dalam servernya di satu orang saya main terus adik saya mau ikut dia masuk ke server saya kayak Genshin Impact itulah kayak saya masuk ke dunia kita gitu kalau bisa sih keren juga tapi di sini meskipun cuma dibilang satu player sih publishernya Marvelous atau exit gendernya ini role-playing dan simulation jelas simulation bertani ya Jadi mungkin sudah cukup sampai sini dulu videonya karena sudah kepanjangan kayaknya tapi ini keren sih jadi buat kalian yang ingin update-update story of season lagi jangan lupa subscribe di channel ini jangan lupa like juga jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa story of season Pioneer of Olive Town atau store of season yang paling baru akan rilis di tahun depan tepatnya Februari Oke jadi sampai sindul videonya depamit Ciao bye 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 Terima kasih telah menonton!